selamat malam semuanya welcome to Vox Fellowship Life on Community Data Stage perkenalkan aku Sharon dari Data Fellowship Student Batch 12 Grup 3 yang bakal jadi host dan menemani teman-teman semuanya di malam hari ini di Vox 8 Iqra berjudul Next Generation Data Management Embracing the Data Lakehouse sebelum kita memulai Vox pada malam hari ini aku pengen memperkenalkan sekilas tentang Iqra nah Iqra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data bisnis innovation yang hadir menjadi solusi enterprise dan individu profesional About Community Data Community Data adalah bagian dari Iqra komunitas yang berfokus menjadi media bagi talenta data di Indonesia untuk berjejaring dan berpartisipasi dalam berbagai event dan pastinya proyek seputar data dengan tiga pilar utama yaitu edukasi, kolaborasi, dan yang pastinya have fun Community Data from Community to Community programnya ada beragam nih diantaranya Data Fellowship dan Vox feel free ya teman-teman buat follow IG at Community Data buat selalu update info lengkap terkait Community Data About Data Fellowship Data Fellowship merupakan program bootcamp fully funded Iqra yang mempersiapkan pesertanya untuk memulai karir sebagai data profesional dengan menyediakan berbagai sesi pelatihan dan pastinya kesempatan buat membangun portfolio nih di dalamnya terdapat sesi training, mentoring, review, dan pengawasan mentor dari para alumni nantinya lulusan Data Fellowship akan disalurkan kerja ke hiring partner Iqra sekaligus membangun kapabilitas data analitik di Indonesia untuk info nih lebih lanjutnya bisa langsung lihat aja di akun Instagram at Community Data ya supaya nggak ketinggalan opening batch selanjutnya seperti yang udah tadi sempat saya sounding di awal tema Vox malam hari ini tuh seputar data lake house teman-teman dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin mengandalkan data ya kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan data dengan efektif jadi kunci keberhasilan data yang terus pastinya terus bertambah dan semakin tersebar di berbagai tempat seringkali jadi menimbulkan tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan pastinya analisis untuk itu hari ini nih kita mau bahas solusi yang cukup baru ya cukup baru terdengar gitu namanya data lake house kalau kita denger-dengar dari namanya itu sekilas kayak seolah-olah menggabungkan antara data lake dan data warehouse nah konsep data lake house ini sepertinya bisa menjadi solusi dalam manajemen dan data modern dan berpotensi buat mengubah cara kita mengelola informasi nah dalam Vox kali ini kita akan sharing-sharing nih terkait konsep data lake house dan apa yang membedakan dengan data warehouse, data lake house data lake dan memahami manfaatnya dan pastinya akan ada sedikit nih buat kita tengok nih implementasinya kayak apa nah udah makin gak sabar kan kalau gitu langsung aja nih kita sapa-sapa dulu speaker kita pada malam hari ini ada Kak Makarim, ada Kak Satya, dan Kak Suhai halo-halo Kak Makarim, selamat malam halo Kak Seron oke, Kak Satya, halo selamat malam halo Kak Seron oh mantap halo Kak Suhai, apa kabar gimana Kak? oke oke, gimana nih kabarnya Kak Makarim? aman Kak? sambar baik oke, udah gak sabar banget nih kayaknya buat sharing-sharing oke deh thank you for coming ya buat Kak Makarim, Kak Satya, dan Kak Suhai sebelum kita mulai Fox aku mau informasi ini beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan selama mengikuti sesi Fox malam hari ini oke, yang pertama saat sesi Fox berjalan, peserta harus dalam mode mute ya dan diharapkan untuk on cam sebisa mungkin yang kedua, peserta yang mengikuti sesi Fox sehingga selesai dan mengajukan pertanyaan terbaik berkesempatan memenangkan voucher digital learning by Ikra dengan credit scoring modeling senilai 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang lalu ketiga, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama sesi Fox berlangsung melalui link yang udah di-share di slide berikutnya dan sudah di-share di kolom chat ya tapi nanti akan dijawab pada sesi Q&A dimulai yang keempat, audiens diharap memperhatikan keseluruhan sesi materi Fox karena bakal ada quiz section nih dengan 2 partisipan, dengan nilai quiz tertinggi bakal berhak mendapat voucher digital learning by Ikra dengan senilai 1.500.000 rupiah yang kelima, moderator nanti akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan jadi minta tolong ya untuk nama penanya atau peserta untuk tidak anonim yang terakhir, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh speakers pada sesi Q&A sip-sip sekali lagi mengingatkan ya buat teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya dan langsung aja tanya oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai sebelum masuk ke materi data leghouse nih kita perlu kenalan dulu dengan data kita dan apa sih kebutuhan kita nah, paling penting itu kita memahami bagaimana jenis data yang bakal kita tersebut dapat dikategikan, biasanya dapat ditemukan dengan 3 jenis utama lah structure, semis, itu datanya lebih terorganisir ya sangat terperorganisir dan mudah dianalisis biasanya tuh related dengan baris, kolom, table dan database, skema dan pastinya relasi antar table ya cenderung relatif mudah untuk dicari di query, di analisis dan pastinya untuk digunakan nah, contohnya ada data-data dalam database kemudian ada spreadsheet dan file CSV kemudian setelah itu ada semi-structured nah, semi-structured ini namanya juga semi ya jadi memiliki format dan skema yang cukup fleksibel gitu nah, yang biasanya umum kita temui itu ada JSON, XML, dan YML lalu yang selanjutnya ada unstructured nah, data unstructured ini data yang tidak memiliki format atau bentukan yang jelas gitu lah nah, jadi lebih susah untuk di query lebih susah untuk dianalisis dan dibandingkan dengan structured maupun semi-structured gitu nah, contohnya ini malah yang paling sering kita temui kayak GPAC, MP4, MP3, dan postingan media sosial ya nah, data tidak terstruktur ini seringkali memerlukan teknik-teknik khusus lah buat ekstraksi jadi memang paling challenging gitu bisa dibilang nah, diharapkan dengan memahami ketiga jenis ini nih kita ada bekal nih buat memahami data lake house nantinya nah, setelah itu kita perlu ada satu lagi nih untuk memahami data life cycle atau siklus hidup gitu ya siklus hidupnya data nah, langkah berikutnya kita bisa melihat gitu bagaimana data diproses untuk menghasilkan wawasan nah, dalam data life cycle ini biasanya memiliki tiga tahap yang cukup pengumpulan atau collection jadi fokus atau titik berat dari data engineering biasanya di bagian processing gitu ya nah, dalam konteks processing data atau pemprosesan data itu biasanya ada dua pendekatan utama dan biasanya nanti akan dibahas nih di materi data lake house yaitu ETL ekstra transform load dan ELT nah bisa kita lihat ya secara sedikit transform udah load alias urutannya aja gitu ya nah, pertamanya pasti mereka melewati ekstraksi gitu jadi data mentah data raw diekstrak dan dari berbagai sumber gitu nah perbedaannya cuma di bagian transform dan load kalau yang ETL data akan ditransform dulu kemudian dimasukkan biasanya ke server sekunder atau staging lalu kemudian bakal diolah dan diubah sesuai format jadi biasanya distandarisasi buat nantinya analisis setelah sesuai standar baru nantinya akan di load ke dalam data warehouse untuk analisis-analisis khusus yang lebih lanjut kemudian di situ akan nge load dulu setelah di ekstra akan di load di load ke dalam database tanpa transformasi di awal jadi masih raw nih baru nantinya akan ada transform transformation ini di dalam pendekatan ETL dan ELT yang memutuskan dari data di organisasi teman-teman masing-masing nah pemahami kedua proses ini itu paling penting dalam pengelolaan data dan jadi apa ya dasar gitu untuk memahami gimana sih teknologi data lakehouse itu bisa berperan dan diintegrasikan dalam pemrosesan data sehingga bisa efisien nah setelah mendengar sedikit latar belakang nih kayaknya kita udah siap lah karena aku tau pasti teman-teman udah gak sabar buat mengenal data lakehouse dan gimana mengoptimalkan proses dari data lakehouse ini jadi aku mau panggil nih mas Eka Makarim halo Halo Kak Seron Kak Seron sebelumnya aku izin kalau ada kalau sinyalku terus putus nanti tolong dikasih tau ya nanti aku izin matiin video juga oke siapa Pak Ari oke terima kasih Kak Seron sudah mempaparkan kepada kita pembahasan di awal mengenai tipe-tipe data dan juga tipe-tipe pemrosesan data disini aku Makarim ingin melanjutkan jadi topik bahasanya yaitu apa sih tipe data yang paling bagus tipe manajemen data yang paling bagus nah ini adalah tiga sistem data tipe tiga arsitektur dari sistem data yang ada saat ini nah mungkin gambar ini akan sangat kita perlukan di bahasa-bahasa selanjutnya jadi lebih baiknya kalau teman-teman nanti melihat perbedaan dari ketiga arsitektur ini kira-kira kita main cari 8 titik perbedaan nah kira-kira apa aja sih perbedaannya aku kasih waktu 10 detik ya teman-teman 10 detik 10 detik dilapati nah langsung aja kita lihat jawabannya ya ini perbedaannya ini 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 dan ini nah kita bahas dulu dari yang paling kini nih apa itu data warehouse jadi data warehouse adalah sebuah sistem yang mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber nih tapi tipe datanya itu terbatas pada tipe data terstruktur nah perbedaan yang kedua yang di atas ini juga menunjukkan bahwa output dari data warehouse itu teroptimalisasi hanya untuk BI dan reporting nah perbedaan yang ketiga ini apa yang data lake ini dia menampung seluruh data dan keempatnya itu dia bisa langsung dari data ini ke machine learning mungkin kalau teman-teman lihat dari proses ini ya misalnya mungkin akan berpikir bahwa data lake itu diciptakan lebih dahulu dibanding data warehouse tapi ternyata tidak seperti itu data warehouse itu merupakan sebuah sistem yang disebut legacy sistemnya jadi sudah dipergunakan sejak lama disituakan oleh dua orang IBM researcher pada tahun 1980 nah barulah ketika kebutuhan akan digedata ini semakin besar pada mediu 2010 orang-orang baru tuh bikin sistem yang namanya data lake nah perbedaannya data lake ini dia bisa menyimpan atau mendam dulu data-data yang bersifat unstructured dan semi-structured ke dalam sebuah repository untuk kemudian diolah mungkin ini perbedaannya ya jadi data lake itu dia tetap butuh proses ETL menggunakan data warehouse tapi ada juga yang dia langsung bisa diakses oleh machine learning ke atas nah ini adalah data lake house bedanya tuh disini ada namanya metadata catching index nah ini pertama data warehouse ya jadi ini adalah layer-layer dari data warehouse perlu diingat ada 4 layer ada data source layer ada data source layer staging layer warehouse layer dan consumption layer jadi pada intinya data warehouse ini adalah sistem yang mengkonsolidasikan data data-data terstruktur dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke dalam sebuah repository yang akan berlaku sebagai single source of truth gitu teman-teman nah data warehouse ini cenderung memiliki yang namanya predefined skema sehingga data warehouse ini bisa dipastikan data-datanya itu berkualitas lebih tepat lebih dipastikan nah kita lanjut ke kelemahan dari data warehouse belum tahu apa sudah ada kelemahannya nih nah ini pertama data warehouse ini karena kompleks membutuhkan kumpleks ETL yang sangat costly dari segi timenya dan juga kompleksitasnya sehingga rentan terhadap filer yang mana dapat merubah atau menyebabkan kualitas data itu rusak nah ini skema must be defined sebenarnya ini bisa jadi kelebihan bisa juga jadi kekurangan kekurangnya karena skemanya itu sudah digit di awal sehingga dia tidak fleksibel tipe-tipe data yang baru tidak bisa ditampung setelah skema ini direfinisikan kemudian cost of platformnya nih perlu diketahui juga bahwa biaya dari data warehouse ini itu sangat besar dibandingkan data lag karena memang sistem yang itu sudah dioptimasi untuk dilakukan querying nah ada juga namanya istilah yang bernama vendor login jadi dia itu sangat bergantung dengan vendor tertentu dan apabila ingin mengingatikan data dari vendor yang satu ke vendor lainnya itu cenderung sulit nah ini poin yang berusaha untuk di solve oleh data lag karena data raws ini dia tidak dapat menampung semi-structured dan unstructured data nah ini adalah properti yang menjadi CDH dari data warehouse mungkin properti ini akan kita bahas di kesempatan selanjutnya akan diulangi terus di presentasi saya sehingga kita perlu ingat gitu ada poinnya data warehouse itu propertinya itu acid apa itu acid maksudnya dia itu kayak singkatan dari atomicity konsistensi resolution duration dan durability apa itu optimicity seperti ini all or nothing jadi sebuah transaksi ketika dilakukan di sebuah data warehouse itu harus berhasil seluruhnya atau gagal seluruhnya jadi tidak ada yang namanya in between state sehingga itu menjaga kualitas data konsistensi itu maksudnya ketika sebuah data diterasaksikan maka data itu harus valid mengikuti rules-rules yang sudah di-define sebelumnya sehingga menjaga kualitas database isolation maksudnya adalah ketika dua atau lebih customer melakukan transaksi berupa update atau insert atau delete maka dapat dipastikan bahwa keduanya ini tidak saling bersinggungan sehingga tidak saling tabrakan dan menjaga kualitas data durability artinya ketika database ini mengalami sistem failure data itu dapat dipastikan untuk terjaga mungkin kita tidak perlu untuk memahami exit secara lebih dalam tapi teman-teman perlu ingat bahwa exit ini merupakan properti yang ada di sistem data warehouse dan belum ada di sistem data lake cukup itu saja nah ini data lake nah sebetulnya tidak aku dulunya ini ada code yang bagus dari CEO dari Pentaho dia bilang apabila data part itu kita ibaratkan sebagai botol air minum yang sudah dibersihkan dan dipakaj sedemikian rupa sehingga ready untuk consumption maka data lake itu kita ibaratkan sebagai sumber mata airnya sumber mata air besar yang dapat dibanfaatkan kan analogi jadi analoginya tim data itu harus memiliki sebuah repository awal yang menurut itu menyimpan data-data dalam bentuk yang setelah di preserve di raw formatnya tetap ada kebutuhan itu jadi tidak semangat-semangat data itu perlu di-ITL kan nah ini adalah perbedaan ketiga sistem ini gitu mungkin yang perlu kita highlight data lake ini cenderung mengkombinasikan dari kedua sistem sebelumnya misalnya use case misalnya use case data lake itu optimal untuk BI data lake itu optimal untuk ML dan AI nah data lake house dia bisa untuk dua-duanya misalnya terus data kualitasnya dia maintain high quality data lake kualitinya depends on ingestion process nah data lake house dia lebih dapat memberikan kualitas pada data mengalami skema evolution misalnya jadi ini seperti sistem yang lebih baru dan dapat menyelesaikan dua-duanya nah namun perlu teman-teman ingat sebenarnya ketika kita mengatakan data lake itu dan data warehouse itu sebenarnya tidak dapat juga ya jadi sebenarnya data lake itu tidak bisa berdiri sendiri kalau teman-teman ingat di gambar yang pertama data lake itu kan yang paling bawah nah dia tetap membutuhkan data ITL jadi datanya itu di-ILT kan dulu baru di-ITL kan nah proses itu kan sebenarnya membutuhkan data warehouse berbeda dengan yang paling kiri data warehouse itu kan bisa berdiri sendiri tanpa data lake nah itulah yang dinamakan asif betul dua tingkat atau to-tire asetektur jadi sebenarnya tidak to-apple untuk membandingkan data warehouse dan data lake dan data lake karena data lake itu dia juga membutuhkan data warehouse itu maksudnya nah ini adalah pemain-pemain utama dari ketiga kedua sistem tersebut tiga tiga sistem ini pertama ini pemain-pemain di data warehouse ini di data lake ada purchase part amazon est aduk nah ini di data lake house ada yang namanya data bridge dan delta lake nah ini teman saya jimmy pernah berkata jika tidak rusak ngapain dibenerin kan sebuah idiom yang perlu yang sering kita dengar ya nah ini maksudnya apa kita perlu menganalogikan idiom ini di dalam konteks kita dia kan data lake house ada karena menyelesaikan permasalahan tertentu gitu kalau memang permasalahan itu tidak ada ngapain dia buat data lake house nah dari itu kita harus memahami dulu nih permasalahan yang ada di data lake itu apa nah ini permasalahan yang 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 udah dipahami lah dari data lake itu adanya dinamakan data swam teman-teman data swam ini apa data swam ini adalah suatu kondisi ketika data-data yang ada atau yang didamakan di data lake ini tidak bisa dioptimalkan tidak bisa dioptimalisasi dengan baik oleh tim data mengapa bisa begitu karena tidak adanya struktur dan governance dan manajemen data yang baik pada data lake itu sendiri gitu jadi jangankan untuk dapat mengambil inosial dari data yang ada menemukan data tidak bersplai saja itu sulit gitu nah ini adalah problem dari tutorial arsitektur masih ingatnya tutorial arsitektur itu tadi yang dimaksud adalah yang di tengah-tengah itu pertama adalah tidak reliable datanya tidak dapat diandalkan karena proses konsolidasi data dari data lake data warehouse itu susah dan posli dan juga penuh dengan challenge itu kemudian data-data yang sudah ada di data warehouse ini yaitu cenderung tidak sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh tim bisnis karena itu karena ada proses yang panjang tadi nah ini limited support untuk machine learning ini maksudnya adalah ini mungkin teman-teman menalik juga dimana kebanyakan machine learning itu dia membutuhkan akses terhadap raw format yang mana memungkinkan apabila sistemnya itu dari data lake ini adalah karena ini karena stock cost of ownership ini maksudnya dia karena ada dua data warehouse juga data lake juga jadi kan biarinya dua kali jadi gak efisien nah ini data lake house nah ini adalah asset yang tadi ini maksudnya data governance bertemu dengan fleksibilitas cost efektif dan juga scalabilitas jadi ibaratnya data lake house ini adalah suatu sistem yang ingin mengambil yang baik-baiknya aja gitu dari dua dunia ini gitu dia bisa ngambil asset transaction dari data warehouse bisa ngambil data governance dari data warehouse bisa juga dia tetap fleksibel dan juga scalable dan juga lebih merah daripada karena dia memanfaatkan data lake gitu nah ini ngulangin yang tadi nah bagaimana cara ini off-nya ini karena kita bisa menggunakan telpap lain tapi tidak perlu memindahkan dari suatu sistem ke repositori lainnya gitu jadi cukup di satu unit data platform yang bernama data lake house dia ada komplek ITL job sehingga jadi cepat gitu terus nah dia bisa support langsung ke machine learning dan DS application jadi nanti ada yang jadi CML dan DS application ini nanti cukup mengakses API dari si data lake house menggunakan declarative data frame API nah kemudian perlu teman-teman mengetahui juga karena sebenarnya data lake house ini kan penyimpanannya tetap di data lake yang mana secara teori dan praktek itu dia menggunakan object format yang mana lebih murah sehingga dan agennya pun dia bersifat open source kayak Apache spark nah sehingga dia tuh murah lebih murah dibandingkan to tie arsitektur nah ini adalah design dari arsitektur data lake house sama seperti data lake karena memang pada dasarnya data lake house itu kan repository tetap menggunakan data lake tetapi ada yang namanya ini metadata catching and indexing layer ini dia menerapkan manajemen data dan governance data pada objects for hd gitu singkatnya nah dari situ outputnya ada yang namanya metadata API yang diperuntukkan untuk dua use case ini bisa untuk SQL untuk peruntukan BI dan visualisasi dan juga machine learning yang namanya dekoratif data frame API nah dia menginterigasikan ini udah jelas nah dia memanfaatkan skema on read sehingga dia itu fleksibel dia bisa nabung data aja dulu gitu di data lake nanti dari waktu ke waktu itu bisa kita enforce lah skemanya bisa kita kembangkan skemanya nah tapi sebelum kita selanjutnya ini kita perlu memahami juga nih nature dari penyimpanan objek di data lake jadi sikatnya itu seperti ini teman-teman kalau di data lake itu isinya itu kayak gini penyimpanannya kayak di folder folder gitu dan ada juga subdirectory nah tapi perlu kita ketahui juga di data lake ini ada yang namanya konsistensi properties tadi acid status base tadi jadi data lake itu tidak bisa memastikan ketika suatu user telah melakukan transaksi yang dimana itu insert atau update di dalam suatu objek dia tidak bisa memastikan bahwa setelah transaksi itu dilakukan user lainnya itu dapat segera melihat hasil dari transaksi tersebut gitu nah tapi kita lanjut ke ini ini maksudnya jadi sebenarnya data lake house ini bukanlah satu-satunya apa ya solusi dari permasalahan seru-mahudutnya data lake ini gitu ada yang namanya custom storage engine yang mana dia itu sebenarnya dia menyimpan metadata juga tetapi metadata-nya itu disimpan dalam sebuah repository yang berbeda dalam sistem yang berbeda gitu sehingga aplikasinya jadi ketika melakukan query itu jadi mahal gitu dan jadi juga vendor login di data lake house kan dia datanya itu adanya di transaksi di objeknya gitu kan data ini tuh ada di sitem yang berbeda nah ini argumentas dari data lake house nah ini yang tadi data lake itu kan menggunakan Apache Spark sebagai kebutan engine data lake space storage segala lebih murah terus ada yang namanya ini skema evolution openness juga performance format features nah ini mungkin perlu kita highlight jadi datanya di data lake house ini disimpan dalam performance kemantina nah ini bisa di keseluruhnya gak suahilah kelewat nah ini nah ini cara merubah dari data data lake format biasanya itu kan parquet ke delta table ini tuh sesimpel merubah dari format dari parquet ke delta di sini gitu jadi mudah kalau memang sudah ada data lake-nya bisa dirubah dengan gini gitu nah ini mungkin sedikit gambaran dari sistem penyimpanan data lake house jadi ada JSON ada parquet ini ada di selanjutnya next nah ini mungkin sedikit gambaran yang jadi apa ya isi di dalam data lake table format ini gitu jadi pada dasarnya sih dia tetap objek ada objek parquet yang bisa berbagai banyak macam tapi ada juga log yang disimpan dalam file JSON gitu nah log-log ini akan kayak di append gitu di sebuah file parquet yang namanya itu merupakan checkpoint-nya gitu nah mungkin bisa dilanjut next nah ini data objek tetap menggunakan parquet nah ini tadi transaction log tadi itu sebenarnya merupakan apa ya kayak log-log yang apa ya memperlihatkan atau menyimpan data-data berupa ini CS metadata or remove files itu yang sama di objek storage itu gitu checkpoint ini maksudnya log-log yang terisi metadata itu kan jangkup format data ataupun struktur data ada ini juga dia ada statistik data di objek tersebut juga gitu ya pokoknya mungkin disini aku gak bisa menjelaskan secara teknis secara lebih dalam karena memang bukan kompetensi aku juga tapi mungkin yang perlu teman-teman tahu yang berbeda itu dari data table ini dia itu ada yang namanya transaction log dan log checkpoint yang mana ini itu mendukung AC transaction pada data data lag objek seperti itu nah ini salah satu contoh reading dari table data ini mungkin bisa dilanjut nah ini high level fiturnya nah mungkin ini salah satunya adalah time travel dan rollbacks jadi karena delta lag ini objeknya immutable sehingga ketika user itu bisa mengambil objek data berdasarkan waktu tertentu gitu di masa lampau tanpa harus khawatir bahwa data-data yang ada setelah waktu tertentu itu tuh terpengaruh karena memang immutable ini bukan high level fiturnya jadi gak hanya ini juga sebetulnya bisa yang namanya metadata enforcement gitu bukan metadata enforcement yang namanya skem enforcement lanjut mungkin kita harus tahu juga ya use case dari delta data 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 ini pasti use case nya ini bisa dibaca di sini jadi ketika sebesar itu membutuhkan untuk mengkombinasikan historical data dengan real time streaming data nah gitu jadi mungkin data lag ataupun data lag ini tuh berguna untuk apa ya mengorganisasi organisasi secara lebih bagus lah si data yang ada di data di data lag ini gitu ini bisa dilakukan yang namanya landa arsitektur tetapi ada permasalahan ada kewarangannya gitu lah jadi kan hanya salah satu solusi dari data lag dilema ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi ya jadi kita harusnya pakai yang mana sih mungkin bisa dijawab di sini tergantung perusahaan itu udah bergerak di mana data maturitinya gitu kalau perusahaan itu kebanyakan data yang terstruktur yang mana masih yang di kiri ini dia kan tidak butuh mengambil insight dari data-data semi dan abstraktor jadi dia tidak perlulah untuk menggunakan data lag ini belum perlu tapi dia akan tertinggal misalnya tapi kalau perusahaannya udah di kanan dia perlu untuk menggunakan data lag untuk melakukan governance yang lebih baik dan juga manajemen data yang lebih baik pada data lag intinya tidak ada sebuah solusi yang bisa mengatasi semuanya lah tergantung kebutuhan perusahaan artinya data lag ini menggovernance-kan si data lag ini lah kalau bisa disemarikan nah ini evolusi data arsitektur mulai yang tadi nah ini dalam perhatiannya dengan data table yang tadi nanti akan ada yang namanya medelian arsitektur medelian arsitektur ini merupakan arsitektur data yang intinya adalah dia mengakurit kualitas data dari satu sumber ke sumber lainnya gitu terus mengakurit ini bisa bisa berulang-ulang nah perlu diketahui delta lag ini yang menjadi engine utama dari si medelian arsitektur nah tapi medelian arsitektur ini apa dan bagaimana lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya saatnya di akhir tapi sebelum masuk ke situ akan dijelaskan mengenai komponen-komponen utama dari data lake house oleh teman saya suhaila kalau semuanya mungkin saya mau ngejelasin tentang key point dari data lake house sendiri sebelumnya suara aku kedengeran ya masih gak aman ya oke aman gak ya jadi mungkin di sesi ini aku gak banget ngejelasin sedetail mas jaka tapi lebih ke ngerangkum tentang apa-apa aja tadi yang mas jaka sempat mention gitu ya yang pertama itu ada key benefit atau keuntungan dari menggunakan data lake house yang pertama itu adalah improve data quality dan konsistensi yang kedua adalah reduce data silos atau atau menggabungkan berbagai macam tipe data dalam satu single storage system selanjutnya adalah improve data governance seperti yang tadi mas jaka sempat mention juga data lake house itu bisa improve data governance dari data lake itu sendiri selanjutnya adalah reduce cost dengan sangat jelas ya tadi yang sempat mas jaka udah bilang karena menggunakan open source juga jadi data lake house itu bisa reduce cost selanjutnya adalah reduce operational challenge yang keenam ada faster time to insight karena emang data lake house itu didesign untuk analitik jadi emang didesign juga untuk mempercepat kita untuk mendapatkan knowledge dari sebuah perusahaan organisasi bisnis gitu ya selanjutnya adalah increase data agility dan kedelapan adalah data democratization atau data demokratisasi yang maksudnya setiap orang di organisasi bisnis itu sebaiknya bisa mengakses data itu kesembilan adalah better collaboration karena data ini di imagine sebagai data sebagai produk gitu ya di data lake house jadi kolaborasi dalam organisasi bisnis juga jadi lebih baik gitu kesepuluh adalah improve decision making karena better for analytic maka decision makingnya juga jadi lebih baik selanjutnya adalah key principle dari data lake house yang pertama data lake house itu harus reliable dan available data lake house itu menyediakan harus reliable and available gimana sih kita mengujil ini ya pertama itu kita perlu mengakurasi mengkurasi data dan membuat data yang dapat dipercaya sebagai produk yang seperti saya menceritakan di sendiri selanjutnya itu data lake house harus agile gimana data lake house itu harus membantu bisnis mendapatkan knowledge yang lebih cepat kita juga harus bisa meridus data silos dengan meminimalisirkan perlindahan data yang ada selanjutnya adalah data lake house itu harus fleksibel data lake house itu kan menggunakan yang tadi sempat mas jaka mention juga open format dan open interface jadi data lake house itu mendemokrasiskan penciptaan value melalui self-service experience data jadinya dapat diakses dari dan dipahami oleh semua orang di bisnis itu aja enggak cuma dari tim data itu sendiri dengan itu data itu di imagine sebagai produk selanjutnya karena data lake house itu juga improve data governance maka data lake house itu harus secure data lake house itu harus bisa memberikan privilege yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tim misalkan di satu organisasi bisnis gitu kan data lake house itu kan bisa diakses sama setiap tim di dalam organisasi bisnis itu maka harus jelas tim ini bisa mengakses kemana tim ini bisa mengakses kemana selanjutnya data lake house juga cepat harus cepat dan efisien dimana data lake house itu harus fleksibel misalkan dalam sebuah organisasi bisnis itu biasanya tahu berapa banyak data komputasi dan memori yang dibutuhkan untuk tes-tes rutin yang akan dilakukan tapi proyek-proyek khusus dan masa penggunaan yang tinggi bisa membutuhkan lebih banyak daya komputasi nah data lake house itu harus dapat dengan cepat menambah sumber daya tambahan saat dibutuhkan dan menguranginya saat tidak dibutuhkan ini bisa disebut dengan scaling selanjutnya data lake house itu harus intelijen atau pintar karena data lake house itu harus memudahkan setiap unit bisnis untuk mengambil keputusan yang berbasis data ini berarti menyediakan infrastruktur yang membutuhkan data ditemukan diakses dan digunakan oleh berbagai tim secara aman oh iya tadi aku sempat lupa mention kalau data lake house itu harus juga bisa nge-track data ini datangnya dari mana sampainya kemana atau yang biasa disebut sebagai data lineage oke selanjutnya kita bakal nyoba implementasi data lake house secara singkat oleh teman saya nih Mas Satya halo Mas Satya oke Kak Suhai maaf baik terima kasih Kak Suhai atas pemotaran pemotaran materinya sekarang saya akan menjelaskan dan seorang sederhana data lake house di dalam lingkungan yang utama layanan plot yang akan digunakan yaitu Azure Blob Storage Azure Blob Storage merupakan layanan penimpanan objek yang rampu menimpan data besar seperti komen atau video layanan plot yang nirip dalam Azure Blob Storage itu antara lain 2 plot storage atau 3 nah lalu Azure Data Factory nah Azure Data Factory ini merupakan layanan untuk membuat pipeline secara otomatis atau terorgestasi nah layanan yang mirip dengan Azure Data Factory data factory ini atau Data Fusion atau PowerSQL selanjutnya ada Azure Cinef Analytics Azure Cinef Analytics ini helps layanan yang mirip dengan Azure Cinef Analytics ITC itu ada Google BigQuery dan AWS Ladship nah yang terakhir ada Azure Databricks Azure Databricks merupakan layanan plot permuting yang dibangun dengan dibangun dengan teknologi Picepub yang nantinya teman-teman bisa menfaatkan untuk membuat stream processing atau batch processing bahkan bisa membuat untuk modern machine learning selain itu selain itu di Azure Databricks ini juga dapat teman-teman manfaatin untuk membuat data lighthouse karena Azure Databricks memiliki fitur menyimpan data berformat Delta Sebelum mulai ke arsitektur data lighthouse-nya saya akan memperkenalkan apa sih medallion arsitektur medallion arsitektur itu merupakan data design pattern yang digunakan untuk mengatur data secara sistematis supaya dapat meningkatkan struktur dan kualitas data secara bertahap dan progresif serta mengalir melalui setiap lapisan atau layers arsitektur nah di medallion arsitektur ini terdapat tiga tiga layer yang pertama bronze layer yang di bronze layer ini biasanya digunakan untuk menyimpan data raw jadi data yang diambil dari external source itu tidak diapa-apain selanjutnya ada silver layer biasanya data yang disimpan di silver layer ini sudah ditransformasi seperti sudah di cleaning terus dihapus null value-nya atau diubah tipe datanya selanjutnya pada gold layer biasanya data di dalam gold layer ini digunakan untuk data yang siap untuk digunakan oleh tim analitik atau datanya bisa digunakan untuk membuat machine learning model baik selanjutnya di bagian arsitektur diagramnya yang pertama Google BigQuery akan dihubungkan ke Azure Data Factory untuk di-copy datanya dan disimpan ke bronze layer dengan format parkat nah selanjutnya ketika data berhasil di-copy akan dilanjutkan untuk proses transformasi proses transformasinya disimpan hands-on ini yaitu menghapus kolom string field ini serta mengubah format filenya dari parkat ke delta dan disimpan dan disimpan ke silver layer selanjutnya di transformasi yang kedua yaitu akan membuat sebuah kolom baru untuk menghitung total akumulasi gaji yang diterima untuk masing-masing pegawai dan kolom tersebut atau data tersebut akan disimpan di gold layer nah selanjutnya Azure storage account ini akan terintegrasi dengan Azure Synapse Analytic untuk dapat untuk datanya dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut oh ya selanjutnya teman-teman yang pertama harus bikin kontainer di storage account namun yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu buat storage account-nya nah teman-teman bisa ngikutin tutorial ini jadi storage account yang saya buat itu namanya Medellin Falls nah selanjutnya teman-teman bisa buat kontainer dengan nama bronze silver dan gold cara untuk buat kontainer yaitu teman-teman bisa masuk ke storage account-nya lalu masuk ke menu data storage lalu masuk ke kontainer dan klik tombol kontainer ini nah nanti teman-teman akan diarahkan ke menu new kontainer seperti gambar B kalian eh teman-teman bisa namain silver gold dan bronze lalu klik create jadi nanti dalam Medellin Fox ini akan terdapat tiga kontainer nah lanjut teman-teman bisa masuk ke layanan Azure Data Factory yang pertama teman-teman bisa sorot kursornya ke angka dua ini yang nantinya itu akan berubah menjadi icon yang bergambar tiga lingkaran teman-teman bisa klik icon tersebut lalu klik new data set lalu teman-teman bisa cari Google BigQuery klik Google BigQuery lalu klik continue nanti teman-teman akan diarahkan ke new link service teman-teman bisa namain nama link service-nya lalu yang perlu diberhatikan yaitu project ID-nya project ID-nya ini merupakan project ID di dalam Google GCP kalian lalu authentication tab-nya pilih service account dan masukkan key JSON di dalam IAMGCP teman-teman nah lalu kalau udah ngelakuin konfigurasi semua teman-teman bisa klik test connection kalau muncul centang hijau berarti Azure Data Factory ini berhasil terhubung dengan Google BigQuery teman-teman nah selanjutnya klik save lalu teman-teman bisa pilih Google BigQuery yang barusan teman-teman buat lalu pilih tabelnya nah selanjutnya selanjutnya bikin dataset baru namanya parket table nah caranya hampir sama kayak tadi klik icon tiga lingkaran tersebut terus klik new dataset terus cari Azure Data Lake Storage Gen 2 nah lalu klik continue dan teman-teman akan diarahkan ke gambar C ini pilih parket lalu klik continue nah lalu teman-teman pasti akan dihadapkan dengan menu pada gambar D ini teman-teman bisa namain parketnya dengan nama ya nama parketnya dengan parket table terus link servicenya teman-teman bisa klik new yang nanti akan diarahkan ke gambar E nah lalu namai Azure Data Lake Storage Lalu Authentication Tabnya pilih Account Key dan Account Selection Methodnya pilih from Azure Subscription nanti secara otomatis Azure akan mengarahkan akan menampilkan semua subscription yang teman-teman miliki pilih salah satu subscription tersebut lalu pilih storage accountnya dan oh ya Azure Subscriptionnya pastiin di dalamnya sudah ada storage account yang teman-teman bikin barusan nah lalu pada Task Connection teman-teman klik link to link service dan Task Connection lagi kalau muncul centang hijau berarti berhasil terkoneksi nah lalu klik Apply nah kalau sudah teman-teman bisa pilih file pathnya ke container bronze lalu import skimanya dengan from connection or store dan klik ok selanjutnya teman-teman bisa buat activities jadi activities yang pertama itu copy data drag and drop ke canvas kosong ini lalu klik copy data ini yang secara otomatis nanti akan muncul tab menu seperti ini nah yang pertama itu teman-teman bisa pilih source data setnya google bigquery yang barusan dibuat lalu pilih lalu klik seti eh maaf menu sync ini lalu pilih sync data setnya parquetable nah kalau sudah teman-teman bisa klik validate pastiin nanti di pojok kanan atas itu muncul lingkaran centang hijau kalau sudah muncul teman-teman bisa klik di atas pipeline ini sebetulnya ada tombol bertuliskan publish data nah publish all klik tombol tersebut lalu kalau sudah muncul centang hijau juga teman-teman bisa klik add trigger dan klik trigger now pastikan muncul centang hijau kalau muncul centang hijau berarti data dari BigQuery sudah tersimpan di container bronze nah kalau sudah teman-teman bisa masuk ke layanan azure database bibliks sebelum buat notebook baru teman-teman bisa bikin compute nah compute yang saya buat ini namanya foxcaster yang perlu diperhatikan yaitu dbu-nya semakin besar dbu-nya yang kalian dapat maka tagihannya akan semakin mahal oleh karena itu konfigurasinya teman-teman bisa ngikuti konfigurasi pada gambar ini jadi pilih worker type-nya standar F4 lalu driver type-nya same as worker dan yang paling penting itu terminate after-nya diset ke 10 menit jadi setelah 10 eh saat udah 10 menit tapi notebook-nya gak ngejalanin apa-apa maka compute-nya akan secara otomatis mati dan yang perlu diingat compute-nya cara tagihannya itu mirip dengan tagihan listrik atau air lalu klik create compute kalau udah teman-teman bisa masuk ke workspace lalu buat notebook baru namanya bronze to silver transformation teman-teman bisa masukin kode sesuai pada gambar ini nah yang perlu diperhatikan yaitu pada catatan satu ini teman-teman bisa copy-paste key di dalam menu storage account nanti ada ada menu setting itu namanya storage account terus pilih security plus networking lalu pilih akses key nanti teman-teman ditampilkan sebuah key bukan sebuah ada dua key 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 atau key 2 copy salah satu key itu terus copy paste disini dan catatan yang kedua yaitu di parket file part bronze ini merupakan nama kontainernya lalu medelon fox itu merupakan nama storage account nah untuk data lakehouse blablabla dot parket ini merupakan nama file parket nya nah karena data di dalam silver layer itu akan menghapus kolom string field 6 maka fungsinya seperti ini untuk menghapus kolom tersebut nah untuk data part nya kurang lebih seperti ini dan datanya akan disimpan dengan nama data lakehouse underscore test dot department underscore table dan formatnya diubah menjadi delta kira-kira nanti expected result untuk tablenya itu seperti ini jadi tabel string field nya sudah kehapus oke lanjut nah ini perbedaannya container bronze yang berisi parket table dan container silver yang berisi delta format nah lalu lanjut lagi bikin notebook baru yang namanya silver to gold transformation nah di gold container ini akan menyimpan data yang berisi kolom baru yaitu total cumulative salary nah kolom ini menyimpan hasil perhitungan dari salary dikali month in department supaya dapat mengetahui total total gaji yang diterima selama bekerja di kantor lalu datanya disimpan ke format delta nah kira-kira tabelnya itu akan terlihat seperti ini nah ini sudah muncul kolom barunya lanjut selanjutnya teman-teman bisa bikin token supaya data bricks itu dapat integrasi dengan Azure data bricks eh maaf data Azure data bricks dapat terintegrasi dengan data factory caranya create tokennya itu teman-teman bisa klik ikon foto profile di Azure data bricks kalian lalu klik settings nanti halamannya akan seperti pada gambar B nah klik developer lalu klik tombol generate new token nanti akan muncul top pop up generate new token isi kolom ini fungsi tokennya itu untuk apa lalu masa aktif token tersebut itu berapa hari lalu klik generate nanti akan muncul pop up baru berisi token dan pastikan teman-teman itu nyimpan token di tempat yang pasti teman-teman ingat karena token dilihat sekali seumur hidup aja nah kalau udah balik lagi ke Azure Data Factory nya teman-teman bisa bikin activity baru bisa di search notebook yang nantinya ada gambar logo Databricks lalu drag and drop ke sini ke canvasnya bikin dua notebook lalu hubungkan seperti di gambar A ini nah untuk konfigurasinya yaitu teman-teman klik ke notebooknya lalu teman-teman masuk ke tab menu Azure Databricks terlebih dahulu seperti di gambar B ini nah teman-teman klik menu drop down ini lalu klik new nah nanti teman-teman bakal diarahin ke gambar C teman-teman bisa namain new link service Databricks nya dengan connect Azure Databricks lalu account selection method nya pilih from Azure subscription Databricks workspace nya sesuai dengan nama workspace Azure Databricks teman-teman nah kalau saya sendiri nama Databricks workspace nya itu simple data lakehouse nah terus select clusternya pilih pilihan existing interactive cluster yang secara otomatis nanti Databricks workspace url nya itu terisi sendiri nah pilih authentication type nya access token dan masukin token yang barusan digener tadi disini lalu pilih existing cluster yang teman-teman buat saat bikin compute tadi nah lalu klik create nanti teman-teman balik ke gambar B lagi dan pilih new link service Azure Databricks tadi nah kalau udah dipilih lanjut ke menu setting klik menu setting terus teman-teman bisa sesuai notebook nya dengan urutan transformasi yang udah saya jelasin tadi lanjut kalau udah teman-teman bisa klik validate tunggu di pojok kanan atas muncul centang hijau lalu klik publish all lalu tunggu hingga muncul centang hijau juga di pojok kanan atas dan klik trigger dan klik trigger now dan teman-teman juga bisa memonitoring hasil pipeline nya di menu monitor lalu klik pipeline runs dan pilih pipeline yang teratas karena pipeline teratas biasanya itu pipeline yang baru dijalankan nah klik pipeline ini lalu teman-teman bakal dihadapkan dengan halaman seperti gambar B pastikan semua aktiviti ini memiliki status succeed nah kalau biasanya aktiviti status ini tidak terupdate secara otomatis jadi kadang teman-teman harus klik refresh supaya aktiviti statusnya ini bisa terupdate nah kalau sudah berhasil bikin pipeline nya centang hijau semua lanjut bikin Azure Synapse Analytics nya nah saat bikin workspace baru yang perlu diperhatikan teman-teman bisa namai workspace name nya sesuai keinginan teman-teman lalu account name nya pilih medallion fox dan file system name nya pilih gold ini merupakan nama kontainernya lalu klik review plus create dan teman-teman akan dihadapkan ke halaman seperti gambar B klik tombol plus ini lalu klik SQL database nanti teman-teman bakal diarahin ke gambar C klik pilihan serverless dan namai database dengan gold underscore DB lalu klik create pada menu create SQL database ini nah kalau udah klik create nanti pada bagian workspace itu di bagian SQL database nya akan muncul database bernama gold underscore DB teman-teman bisa sorot kursornya ke gold underscore DB ini nanti akan muncul icon bergambar tiga lingkaran nah teman-teman klik ikon tersebut lalu pilih new SQL script lalu klik empty script lalu teman-teman bisa copy paste query ini ke SQL script tersebut lalu jalankan script tersebut nah kalau udah teman-teman balik lagi ke gambar A namun pilih pilihan refresh yang nantinya outputnya akan seperti di gambar C jadi teman-teman bisa mengakses datanya melalui view oke ini merupakan referensi yang kami ambil untuk membuat materi kali ini dan selanjutnya sesi tanya-jawab akan saya serahkan ke Kak Sharon oke thank you banget Kak Satya mantap sebelumnya juga thank you banget buat Kak Makarim dan Kak Suha ya buat materinya gimana teman-teman masih aman mau ngecek dulu nih keadaan kalian kalau aman boleh dong kasih reactionnya boleh boleh banget nih oke sip aman lah ya kira-kira oke well pastinya teman-teman sekarang udah banyak nih yang pengen tanya-tanya yuk buat yang belum nanya silahkan langsung nanya aja ya di slido.com terus ini kodenya di bawah ini oke aku tunggu-tunggu ya pertanyaannya oke wih udah ada tiga pertanyaan nih ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman nih oke sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman lainnya kita mungkin bahas satu dulu kali ya oke siap oke disini aku nggak bisa pilih semuanya jadi aku pilih beberapa aja berdasarkan relevansi ya teman-teman oke ini ada pertanyaan dari Kak Vivi nih menarik nih Kak kapan sih data leghouse itu jadi praktek best option dibanding data warehouse dan data leg oke mungkin Kak Makarim bisa bantu menjawab halo Kak Makarim olah olah bisa bantu jawab aja nih pertanyaannya di Kak Vivi ini pertanyaan yang ya ini pertanyaan yang menarik ya jadi apa sih kapan data leghouse itu menjadi best option ya nah tadi balik lagi data leghouse ini jangan dijadikan karena apa ya karena kita FOMO jadi kecigotan pakai data leghouse itu perlu diketahui juga kebutuhan dari perusahaan itu dan kebutuhan data dan ketersediaan datanya itu bagaimana apakah banyak unstructure atau semi-structurenya atau enggak nah ketika itu terjadi ada banyak pengen dari situ baru kita bolehlah kita menggunakan data leghouse ini itu tadi yang balik lagi kalau yang maturity datanya perusahaan itu harus ada di bagian kanannya jadi jangan ada kalau masih di bagian kiri sebaiknya perusahaan itu jangan gegabah untuk mengganti platform data leghouse ini tapi kalau dari segi apa ya kalau dari segi dia ini bakal berkembang dengan pesan atau enggak itu akan sangat berkembang karena data leghouse ini dia menggantikan tutaya arsitektur yang tadi gitu yang mana tutaya arsitektur ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang di FOMO ya jadi itu kira-kira oke thank you banget nih buat Kak Makarim jawabannya udah cukup menjawab lah ya dari Kak Vivi thank you Kak Vivi buat pertanyaannya thank you juga Kak Makarim buat jawabannya buat mempersingkat waktu aku mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih ada yang menarik nih bedanya bronze silver sama gold layer itu apakah apa tiga-tiganya harus selalu ada dari Kak Cita Agni oke saya akan menjawab pertanyaan Kak Cita terima kasih untuk pertanyaannya jadi bedanya bronze silver dan gold itu yang pertama bronze itu biasanya nyimpen data data aslinya dari external resource jadi gak diapa-apain tuh kalau misalnya di external resource itu datanya berformat JSON jadi di bronze layer itu datanya juga yang disimpen berformat JSON dan datanya gak diapa-apain terus kalau yang di silver layer itu biasanya datanya itu udah ditransformasi dan kalau di konteksnya data lakehouse datanya itu udah disimpen ke dalam format delta serta data yang di dalam silver ini udah dibersihin nah lalu untuk yang di gold layer biasanya datanya itu udah siap dikonsumsi untuk eh dikonsumsi oleh tim analisis jadi biasanya datanya itu yang ada di gold layer udah pasti kepake dan apakah ketiganya harus selalu ada kalau di dalam konteks medallion arsitektur wajib karena itu merupakan bagian dari medallion arsitektur kira-kira jawabannya itu sih kak oke oke thank you banget buat kak Satya ya kayaknya udah cukup jelas nih buat kak Citakni ya oke pertanyaannya makin banyak nih mungkin kita bisa pilih beberapa lagi kali ya oke nih ada yang menarik banget nih mungkin bisa dijadiin satu aja kali ya nih ada pertanyaan dari Anon yang pertama dan yang kedua ada dari kak Reza kita jawab aja nih karena relate ya BTW izin tanya kak ini kira-kira data lake house apakah selalu dibutuhkan di setiap use case-nya terus kalau dilihat dari semua tag yang digunakan berbasis cloud apakah memungkinkan jika data lake house atau warehouse di implementasi on-premise gitu mungkin kak jaga bisa bantu jawab kak makarim sorry yang mana dulu nih kak Sharon yang ini nih kak yang dibutuhkan oleh setiap use case-nya nih yang dari Anon nih oh balik lagi ke yang tadi ya yang tiga di awal tadi kalau data-data butuh hanya kita hanya bisnis atau reporting aja dan gak banyak data sains maka data lake house ini gak perlu gak perlu digunakan itu belum tepat untuk digunakan data lake house ini dia tuh excel ketika data-data perusahaan itu banyak harus menunjukkan data tipe unstructured sama semi-structured tadi gitu kalau kita ingatkan tadi ada yang di tengah itu kan ada yang dia di-etel kan sebelah kiri ada juga dia langsung ke atas nah itu ini juga ada temuan yang katanya model machine learning itu dia akan lebih apa ya dia akan lebih optimal ketika dia dapat mengakses data dari sumber yang aslinya dari reformatnya yang mana itu disimpan data lake jadi gak semua use case kemudian yang tadi apakah memungkinkan jika membuat data warehouse secara on-premise kayaknya ini bukan best practice mungkin sepengatauan saya karena pengurusnya pengurus managementnya itu kan akan lebih sulit ya kalau on-premise dan perlu diingat juga sebenarnya data lake house ini kan lebih murah ya dibanding data warehouse jadi dapat memanfaatkan data lake misalkan kita pakai google call source bisa memakai data lake tapi di atasnya kita pakai data layarnya pakai data table nah ini buat layar itu apakah dimaksud data mark nah ya bisa bilang seperti itu jadi pokoknya buat layar ini yang sudah ready to consume dari media sektor itu bisa diibadakan dengan data mark kalau di data warehousing apakah data lake asiatur yang cocok dan optimal untuk data science dan machine learning jawabannya iya karena yang itu tadi dia bisa mengambil dari sumber data yang murninya gitu jadi data itu nanti cukup dihubungkan namanya mengalami declarative data frame API jadi si library machine learning itu dia bisa lebih dapetin datanya dengan lebih cepat gitu dengan asiatur 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 tadi yang ada di data lake cost adalah namanya decorative data frame API nah ini bisa dimanfaatkan oleh si data machine learning library ini oke thank you banget buat kak makarim buat jawaban-jawabannya ya ternyata surprisingly bisa di ini semua nih sama kak makarim jadi jawab semua nih sama kak makarim thank you teman-teman buat antusiasmenya udah cukup jelas kan ya cukup menjawab banget nih dari kak makarim buat pertanyaan teman-teman oke nanti buat teman-teman yang udah bertanya tapi untuk pertanyaannya belum bisa kami jawab bakal kami follow up di instagram kami ya at komunidata jadi jangan lupa stay tune di instagram kami at komunidata oke seru banget ya teman-teman thank you lagi buat antusiasmen teman-teman sekali lagi thank you juga buat sharingnya teman-teman speaker gimana teman-teman masih sehat masih aman karena udah cukup paham ya aku rasa udah paham banget nih sama data lake house gitu ya kalau gitu aku ada quiz nih buat teman-teman jadi kita mau quiz sebentar nih ya aku tunggu teman-teman buat join quizzesnya bisa langsung aja di joinmyquiz.com terus masukin kodenya di 232259 oke yuk 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 teman-teman nih disini ada kak monika ada kak rido ada kak cita ada kak thomas ada kak andreas bisa join yuk ada kak aisyah ada banyak nih ayo-ayo join karena nanti bakal ada hadiahnya ya teman-teman buat tiga penanya terbaik dan dua orang yang mendapat nilai tertinggi di quiz ini anjay keren oke oke ini udah hampir semua nih wah ada mawar siapa tuh mawar aduh lucu banget deh oke oke siapa lagi nih siapa lagi yang belum join yuk sebentar lagi bakal kita mulai ya oke seru-seru udah gak padahal gak sabar kan ya kayaknya udah semua nih kayaknya udah semua nih jadi bisa kita mulai aja nih Kak Suhai yuk kita mulai good luck teman-teman selamat mengerjakan quiznya have fun teman-teman yang fokus ya ngerjainnya pelan-pelan aja yang penting bener biar bisa dapet hadiahnya nih buat yang dua tertinggi wah mantap Kak Thomas sudah bener dua oke dikejar dengan Mas Alfie ada Mas Zaki juga nih keren oke semangat-semangat yang lain yuk bisa yuk mantap Mas Reza naik nih ada Salas siapa nih Salas nih ada Kak Purwanto di posisi kedua nih waduh Kak Mawar siapa nih Kak Mawar naik oke Kak Cita memimpin ya direbut lagi dengan Kak Nur oke mantap wah persaingannya cukup ketat nih keren asik banget buat ngeliat nginyimaknya Kak Alvi mantap banget nih Kak Alvi wih Kak Alvi masih bertahan di posisi pertama di susu Kak Cita oke kayaknya udah mau udah pada mau selesai nih ya sip 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 aku mau ingetin lagi buat teman-teman nanti buat cek ya di add community data supaya gak ketinggalan info-info selanjutnya karena yang terbaru nih ada DF13 dan DF selanjutnya di page-page selanjutnya dan pastinya nih ada pengumuman nih pengumuman pemenang-pemenang di hari ini oke kayaknya udah ada yang selesai nih mantap Mas Alvi wih disusul Mas Reza sorry Mas Alvi oke disusul Kak Cita keren banget teman-teman oke apakah sudah semua wih keren oke sepertinya kita udah dapet ya pemenang kita nih di quiz hari ini ada Kak Reza di posisi pertama dan Kak Alvi Andri di posisi kedua oke sip nanti Kak Reza dan Kak Alvi jangan lupa stand by ya buat nanti dihubungi oleh tim Ikra karena bakal ada hadiah buat dua pemenang dengan poin tertinggi di quizis hari ini oke keren sip thank you teman-teman buat antusiasmenya gak nyangka banget nih ternyata pada paham banget nih keren oke teman-teman sekarang buat acuan bagi kami biar bisa tantuk lebih baik di sesi Fox selanjutnya aku meminta waktu teman-teman buat ngisi feedback ya feedback form selama kurang lebih lima menit lah oke link feedbacknya bisa dilihat di layar ya teman-teman sekarang lagi bakal di show akak boleh lihat link feedbacknya oke ini ya teman-teman buat link feedbacknya bisa diisi di bit.ly feedback fox 8 aku tunggu ya buat diisi teman-teman oke teman-teman jangan lupa ya minta tolong sekali lagi untuk diisi feedback formnya aku tunggu 1-2 menit lagi lah selamat menikmati oke teman-teman sepertinya udah pada mengisi semua ya thank you buat teman-teman buat feedbacknya setelah ini kita bakal ada sesi foto dulu buat mengabadikan momen ini ya jadi minta tolong buat yang bisa aktifin webcam buat aktifin sebentar sebentar aja yuk boleh aktifin videonya oke disini ada kak Reza ada kak Ozalip ada kak Ivana kak Reza kak Ricky yuk 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 kita foto sebentar oke ada yang open cam lagi yuk 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 open cam yuk sebentar oke mungkin adakah Thomas adakah Cita adakah Ramdhani Salim adakah Vivi mungkin nih mau ini adakah Cita nih yang tadi semangat semangat ada kak Anissa Pramesti ih nama kita sama oke ayo semuanya open cam oke mantap wah terima kasih sekali kakak-kakak dan bapak ibu yang sudah open cam yuk kita foto oke teman-teman bisa bergaya paling cantik dan ganteng satu dua tiga oke sekali lagi bisa angka tiga karena kita adalah kelompok tiga dan false ke delapan oke satu dua tiga sip thank you udah dapet ya kak Suhaila oke oke thank you buat bapak ibu kakak-kakak teman-teman sekalian yang udah join sekali lagi thank you juga buat teman-teman yang udah sharing grup kelompok grup tiga data fellowship buat kak Makarim kak Suhai kak Satya yang udah sharing ya gak kerasa banget udah satu setengah jam kita melalui malam ini sip oh iya buat pengumuman buat tiga audiens dengan pertanyaan terbaik dan dua pemenang kuis akan dihubungi nanti akan diumumkan di instagram at komunidata ya jadi jangan lupa follow dan simak terus akhir kata aku Sharon mewakili segenap grup tiga yang tampil pada malam hari ini pamit selamat malam see you di vlog selanjutnya bye bye guys sampai jumpa thank you so much selamat menikmati